Bapak-Ibu, mengapa keselamatan dalam iman Kristen bukan karena perbuatan baik? Karena perbuatan baik kita itu tidak pernah sempurna. Memandang muka sedikit saja, kita sudah melanggar. Maka tidak ada sesuatu yang baik dari kita. Melanggar sedikit saja, artinya melanggar seluruh keutuhan, hukum Tuhan. Karena itu keselamatan hanya di dalam Kristus. Karena kasih karunia, karena anugerah. Tetapi sekalipun keselamatan itu karena kasih karunia, anugerah, itu bukan berarti lesensi bagi kita untuk kemudian kita melakukan sembarangan. Menjalankan hidup kita bersikap sembarangan tidak. Tetapi justru kita harus bersikap seperti apa yang Tuhan sudah lakukan bagi kita. Kita merasakan kasihnya yang tanpa memandang muka. Maka kita pun didorong untuk melakukannya. Mengasih semua orang tanpa memandang muka. Kita adalah orang-orang yang sudah mendapatkan kasih Tuhan. Hari ini Tuhan mengingatkan kita, ayo kita hidup dalam kasih, bukan memandang muka. Tetapi kita hidup seperti Kristus sudah mengasihi kita. Jangan memfavoritkan seseorang atau memandang muka seseorang. Tetapi kasihlah semua orang. Karena Yaakobus berkata, janganlah iman itu diamalkan dengan memandang muka. Di tengah dunia yang hari ini sering memandang muka, kita dipanggil untuk mengasihi semua orang. Karena Kristus sudah terlebih dahulu mengasihi kita apa adanya.